Intro Halo Sobat Biaspar, perkenalkan kami perwakilan dari SM Negeri 2DG Dengan saya Mika Nsyotan sebagai Ketua Kelompok Saya Erwin Sinaga sebagai Angkota 1 Saya Chelsea Pak Arribuan sebagai Angkota 2 Teman-teman, topik praktikum kami pada kesempatan kali ini adalah Untuk menentukan rumus daun dan juga rumus bunga Beserta diagramnya teman-teman Teman-teman, taukah apa itu tumbuhan? Tumbuhan itu adalah suatu organisme multiselular eukaryotik Yang termasuk ke dalam kingdom plantai teman-teman Nah, tumbuhan itu memiliki banyak bagian-bagian teman-teman Mulai dari akar, batang, daun, dan juga bunganya teman-teman Nah, untuk objek praktikum kami pada kesempatan kali ini Kami memilih bunga sepatu ataupun hibiskus rosasinensis teman-teman Nah, yang pertama kami akan menjelaskan tentang bunganya teman-teman Yang pertama berarti adalah letak bunga itu Letak bunga pada tumbuhan itu ada 2 teman-teman Ada yang terletak di dunia seperti bunga ini Yaitu kita nampakkan adalah flos berninalis teman-teman Nah, kalau dia terletak di bawah ketiak daun ya teman-teman Berarti kita nampakkan dengan flos maxilaris Nah, yang kedua teman-teman Bagian-bagian bunga itu ada banyak teman-teman Mulai dari kelopaknya, makotanya, kelaminnya teman-teman Nah, dalam penentuan rumusnya itu Kita akan memberikan lambang-lambangnya teman-teman Nah, apa yang akan kita isi dengan lambang-lambangnya itu? Tentunya kita lihat dari bunga ini Misalnya jumlah dari korolanya, jumlah dari kalipsnya Nah, mulai yang pertama itu teman-teman Kita harus mengetahui jenis kelamin bunga ini Kita dapat melihat bahwa bunga ini memiliki dua jenis kelamin teman-teman Mulai yaitu putih dan juga benang sarinya teman-teman Berarti bunga ini termasuk ke dalam bunga hermaphrodit Ataupun bunga banci teman-teman Yang kedua, selanjutnya kita akan melihat yaitu kalipsnya teman-teman Di sini ada kalipsnya Jadi di sini juga ada kalipsnya Apa sih bedanya? Kalau yang di bawah itu teman-teman Itu yang namanya epitalix Kalau yang di atas itu berarti kalipsnya teman-teman Dalam penulisan merumus nanti itu menjadi epikaliks Ditambah dengan kalipsnya teman-teman Nah, di sini kalipsnya yaitu kalips yang berlekatan Berarti nanti penulisannya di dalam tanda kurung ya teman-teman Nah, kita dapat melihat bahwa jumlah epikaliksnya ini teman-teman Ada delapan teman-teman Kalau jumlah kalipsnya teman-teman Ada lima teman-teman Sehingga nanti limanya kita masukkan ke dalam tanda kurung Selanjutnya kita akan melihat korolanya Korolanya itu adalah jumlah makota bunganya Yaitu yang ini ya teman-teman Fungsi dari korolanya ini untuk menarik perhatian serangga Nah, jumlah korolanya di sini ada lima ya teman-teman Dan selanjutnya kita akan melihat simetri dari bunga ini Kalau kita membuatnya dari sini Berarti ada simetri Berarti bunga ini termasuk ke dalam simetri banyak teman-teman Selanjutnya teman-teman kita akan melihat benang sari Benang sari itu adalah agroesium teman-teman Nah, benang sari-nya di sini ada banyak sekali teman-teman Jadi jumlah benang sari-nya adalah tang terhingga Nah, selanjutnya adalah putiknya teman-teman Putik itu disebut juga dengan giga esium Putiknya di sini berjumlah lima ya teman-teman Selanjutnya kita akan melihat tempat bakal buahnya di dalamnya Jadi di bawah dari putik itu teman-teman Ternyata ada bakal buah Dan di sini bakal buahnya itu dapat kita lihat bahwa dia menompang di atas dasar bunga teman-teman Berarti nanti kalau dia menompang di atas dasar bunga teman-teman Kita membuat di bawah Gineosiumnya adalah tanda garis bawah teman-teman Itu artinya bahwa bunga ini memiliki bakal buah yang terletak di atas dasar bunga Yang menompang di atas dasar bunganya ya teman-teman Nah, teman-teman udah tau kan bagaimana cara menentukan rugus bunga? Bagian lain yang identik dengan tumbuhan adalah daun Ternyata daun juga bisa loh ditentukan rugusnya Kita coba langsung yuk Sebelum menghitung rugus daun Kita harus terlebih dahulu mengetahui morfologi daun tumbuhan kembang sepatu Yang pertama adalah nodus Yaitu ruas pada batang tanaman di mana akan tumbuh daun di sana Yang kedua adalah internodus Yaitu daerah di antara dua nodus batang tanaman Selanjutnya adalah helai daun Yaitu tempat utama di mana proses-proses fotosintesis berlangsung Lalu tangkai daun atau peptior Yang berfungsi menghubungkan helai daun dengan batang tanaman Setelah mengetahui bagian-bagian daun tersebut Kita juga harus mencari tahu tata letak daun pada tumbuhan kembang sepatu Jadi tata letak daun tumbuhan kembang sepatu adalah Tata letak tersebar atau folia sparsa Yaitu setiap buku atau nodus batang hanya ditumbuhi oleh satu daun Dan posisi daun di berbagai sisi bidang Nah, untuk menghitung rumus daun tumbuhan kembang sepatu Yang pertama kita harus menentukan satu daun sebagai daun patokan Di sini saya menentukan daun ini sebagai daun patokan Setelah itu kita mencari daun yang letaknya vertikal dengan daun patokan Daun ini Atau kita sebut dengan daun akhir Atau tampak samping akan terlihat jelas bahwa mereka terletak vertikal Setelah mendapatkan daun yang vertikal tersebut Kita bisa menghitung rumus daun Namun ada dua hal yang kita perlukan untuk menghitung rumus daun Yaitu yang pertama adalah jumlah spiral genetik Yaitu jumlah garis spiral yang melingkari batang Dimulai dari daun patokan menuju daun akhir Jadi pada tanaman kembang sepatu Kita bisa melihat bahwa jumlah putaran atau spiral genetik Yang diperlukan untuk menuju daun akhir dari daun patokan adalah sebanyak dua putaran Yaitu yang pertama menuju ke sini Ke titik ini Dan yang kedua berputar menuju ke titik ini Itu ke daun akhir Jadi kita bisa memperoleh bahwa spiral genetiknya adalah sebanyak dua putaran Hal yang kedua yang kita perlukan untuk memperoleh rumus daun Yaitu jumlah daun yang dilalui mulai dari daun patokan menuju ke daun akhir Tapi kita tidak perlu menghitung daun patokan Jadi jumlah daun yang dilalui bisa kita lihat Yaitu lima daun Setelah mendapatkan jumlah spiral genetik dan jumlah daun yang dilalui Kita bisa memperoleh rumus daun Yaitu A per B Dengan A adalah jumlah spiral genetik Dan B adalah jumlah daun yang dilalui Jadi pada tumbuhan kembang sepatu Kita bisa memperoleh bahwa rumus daun adalah dua per lima Setelah mendapatkan rumus daun Kita bisa memperoleh sulit divergensi Teman-teman tahu gak sih apa itu sulit divergensi? Jadi sulit divergensi adalah jarak sulit antara dua daun yang berturut-turut Besar sulit divergensi dapat kita peroleh dengan cara rumus daun dikali 360 derajat Jadi pada tanaman kembang sepatu Kita bisa memperoleh sulit divergensinya sebesar 2 per lima dikali 360 derajat Yaitu sebesar 144 derajat Nah setelah teman-teman mengetahui bagaimana cara untuk mencari rumus dari bunga dan daun pada tumbuhan kembang sepatu Saya ingin mengajak teman-teman untuk mengetahui bagaimana pula Cara menggambar dari diagram bunga dan daun pada tumbuhan kembang sepatu Diagram ini berfungsi untuk memamparkan atau menampilkan tampilan melintang dari suatu tumbuhan Yang pada kesempatan kali ini yang akan kita pamparkan adalah tumbuhan kembang sepatu Langsung aja ya kita mulai Kita mulai dari rumus bunga Kita gambarkan ada 8 epikaliks di lingkaran paling luar Lalu ada 5 kaliks di lingkaran dalamnya Lalu ada 5 korola di atas kaliks Setelah itu kita gambarkan benang sari yang tak terhingga jumlahnya Dilambangkan dengan bentuk seperti batu bata Lalu terdapat 5 putik Dan berlekatan Dengan benang sari Ini adalah bagian-bagiannya Sekarang daun Kita akan mencari rumus dari daun yang satu ke daun yang tegak lurus selanjutnya Pertama kita gambarkan 5 garis bantus sesuai jumlah anak daun yang dilewati Lalu kita gambarkan daunnya sampai dia tegak lurus Kita sambungkan sehingga membentuk spiral genetik Sudut disergensinya Rumus daun di kalis 180 Itulah sudut dari daun pertama ke Nah teman-teman Setelah melakukan praktikum ini Kelompok kami mengambil beberapa kesimpulan Yang pertama Bunga kembang sepatu ini merupakan jenis tumbuhan false terminalis Yaitu bunganya tumbuh pada ujung cabang atau batang Yang kedua Bunga ini memiliki total 13 kaliks Dengan 2 lingkaran 8 epikaliks di lingkaran terluar Dan 5 kaliks di lingkaran dalam Lalu tumbuhan ini juga memiliki 5 korola Dan tumbuhan ini memiliki 5 putih yang berlekatan Dengan ditangkanya terdapat begitu banyak benang sari Yang kita sebut dengan jumlah tak hingga Lalu tumbuhan ini memiliki rumus daun 2 per 5 Diperoleh dari 2 spiral genetik yang harus dilalui tumbuhan yang satu Ke tumbuhan yang satu yang tegak lurus dengan dia Dibagi dengan 5 buah anak daun yang harus dilewati tumbuhan yang satu Untuk menemui tumbuhan yang satu yang tegak lurus dengannya pula Sudut divergensinya 144 derajat Artinya Dari daun pertama ke daun kedua Berjarak berkisar 144 derajat